Ya akhirnya gue ada kesempatan buat cobain mouse-nya press play Gue lagi kedatangan 2 mouse nih Disini ada Icarus V2 sama ada Nova V4 Ini sebenernya 2 mouse yang emang kelasnya beda ya Dan buat si Icarus V2 ini gak baru-baru amat Kalau gak salah rilisnya itu dari kuartal 3 tahun kemarin ya Tapi speknya masih relevan kok sampai sekarang Sedangkan si Nova V4-nya ini masih cukup anget-anget banget ya Kayaknya baru Desember kemarin deh dia rilisnya Dia ini datang buat jadi alala penerusnya Nova V3 ya Gue bilang alala soalnya biasanya kalau penerus itu ya bentuknya masih ada mirip-mirip ya Sedangkan ini bentuknya beda total sama Nova V3 Atau kadang-kadang juga kalau namanya penerus itu ya generasi sebelumnya itu discontinue Sedangkan si Nova V3 setau gue masih dijual sampai sekarang Oke jadi buat pricing disini Nova V4 dijual di Rp349.000 tanpa charging dock Dan Rp389.000 kalau mau include charging dock Yes dia udah support charging dock Terus buat Icarus V2-nya dijual di Rp599.000 Kayak biasa kalau minat sikat pake link yang ada di deskripsi di bawah Nah udah keliatan kan dari kedua mouse ini Salah satu yang paling kontras adalah harganya Dan sebenernya emang hal yang ditawarinya juga beda sih Si Nova V4 ini lebih ke enak buat jadi mouse daily Bisa buat kerja sehari-hari Dia bisa tiga mode koneksi juga kan Bisa bluetooth, bisa dongle, dan juga bisa kabel Ada charging dock pula Tapi di sisi lain bisa diajak gaming casual juga Karena udah pake sensor yang cukupan lah Yaitu Rp339.000-nya PixArt Nah kalau si Icarus V2 yang dijual itu lebih ke performa Soalnya ya dia udah pake sensor high-end Yaitu Rp339.000-nya PixArt Jadi ini emang keliatannya tuh lebih ke buat gaming kompetitif Yang sebenernya kalau mau dipake daily juga boleh-boleh aja sih Tapi kan jadi overkill ya Kalau jarang banget dipake kompe Atau malah gak pernah sama sekali dipake kompe By the way gue udah cobain kedua mouse ini buat daily ya Kurang lebih masing-masing itu sekitaran 2-3 harian Dan emang keduanya ini bisa dibilang khas experience yang beda total Dan itu bukan soal sensornya Tapi lebih ke soal dimensi dan shape-nya Ya soalnya kalau sensor itu kan lebih berasa jomplang beda jauhnya ketika dipake kompe ya Tapi kalau dipake daily buat kerjaan doang Ya bisa dibilang gak berasa perbedaannya secara signifikan Beda cerita kalau soal shape sama dimensi tadi yang emang kerasa beda banget cuy Yang ukurannya segini dan tetep balik ke faktor preferensi juga sih Cuma kalau dari segi shape ini mouse emang gak ada yang aneh-aneh sih Siluetnya tuh mirip kayak ambidex yang main aman macem super light atau gozo tadi Dengan ham yang lebih tinggi Jadi kalau size-nya cocok gue rasa shape-nya gak akan jadi masalah Bakalan gampang cocok Sejauh ini paling ada satu keluhan yang gue notice dari Nova V4 ini Yaitu soal click button-nya dia yang deketan dan gak yang super tight Jadi kalau kita sering gantian mencet klik kanan klik kiri terus mencetnya agak barber ya Dia ujung click button-nya nih suka gesekan Sebenernya tergantung grip style juga sih Ini kejadiannya di tangan gue yang kecil dan pake palm grip Jadi emang posisi ujung jari gue tuh lumayan ada di ujung banget dari click button-nya Tapi kalau palmnya agak munduran Yang artinya ujung jari kita tuh lebih di tengah-tengah dari click button atau dari switch-nya ya Ini kerasa aman sih Oh iya dia ini switch-nya pake Huano Blue Shell Blue Dot yang lifetime-nya di 20 juta kali klik Feel-nya aman sih agak berat dikit Snappy, tactile-nya crispy dan suaranya kurang lebih kayak gini Ya di luar dari soal housing click button-nya tadi sisanya enak-enak aja sih Mouse 300 ribuan, shape-nya aman Bobotnya emang 82 gram sih ya masih agak berat Tapi karena saiznya dia lumayan gede jadi rasanya gak seberat itu Terus coatingnya juga dia oke Gak nyeplak, ngelengket, gak licin Fitnya juga ini enak udah pake PTFE Sama pastinya buat koneksi wireless dongle-nya dia aman No delay sama sekali Kalau bluetooth kayak biasa ya masih ada kerasa delay tipis-tipis Yang sebenernya kalau dipake kerja sih gak gitu ngefek banget Gak kelewat juga dia udah ada charging dock kan ya Jadi bisa ngecas dengan gaya Gue udah pernah jelasin di review Rexus Saga ya Kalau kita bisa manfaatin charging dock pake fitur USB charging di BIOS Tonton aja disana deh Yang jelas gak sekedar gimmick sih Tapi sebenernya bisa bener-bener kita manfaatin juga buat dipake sehari-hari Nah terus kalau si Icarus V2 bener-bener beda cerita sih cuy Icarus ini lebih kecil ya Saiznya dia cuma di 118 x 61,6 x 38,6 mm Tapi emang secara siluet tuh sebenernya agak mirip-mirip sama Nova V4 ya Sama-sama shape yang gemuk, mid-hump, shape yang aman Paling yang kerasa banget bedanya nih si Icarus ini punya lekuk di click buttonnya Sedangkan Nova itu kan cenderung flat ya Selain dari masalah size-nya yang emang beda jauh tadi Dan ini by the way ya si Icarus V2 ini siluetnya mirip banget sama Inno X2 Gue yang udah nyobain keduanya ya Yang paling berasa tuh click buttonnya X2 lebih lengkung daripada Icarus sih Enak mana? Balik ke preferensi ya Ini sebenernya kerasa banget bedanya juga Kalau pake palm doang sih yang emang bener-bener posisi jarinya tuh rebahan di atas click buttonnya kan Beda cerita kalau dipakenya itu di cloud ataupun fingertip Dan fingertipnya bukan tipikal fingertip yang jarinya full rebahan di atas click buttonnya Ini bedanya gak begitu berasa signifikan sih Oh iya sebenernya bukan cuma sama X2 doang ya Kalau kita lihat bagian bawahnya ini dia mirip sama Gozo juga Bedanya Icarus nih slot dongle-nya bukan di bagian bawah Tapi ada di bagian dalam case-nya Jadi kayaknya mereka bertiga ini masih sodaraan Tapi karena Icarus rilis duluan ya Harusnya Gozo sama X2 nih sungkem sama puh-sepuh Anyway balik lagi ke experience gue pake si Icarus V2 ini Sebenernya sebelum barangnya dateng ya Gue liat gambarnya dan baca spesifikasinya Gue udah expect kalau gue bakalan fit banget sama si Icarus V2 ini Karena ya gue cukup sering pake mouse ambidex di bawah 120mm Kebanyakan dari yang pernah gue coba itu Mereka kerasa fit, kerasa allrounder buat tangan gue Termasuk si Icarus V2 ini dipake palm grip enak Gak ada masalah sama hamnya Posisi jari juga gak ada masalah Bagian pinggangnya juga pas Gak terlalu lebar Buat claw grip juga kerasa enak Karena dia gak terlalu panjang ya Jadi posisi ujung jari kita tuh bener-bener bisa pas banget Di atas switch-nya Hamnya emang kerasa agak kopong di belakang ya Karena emang hamnya di di tengah Dan ini tipikal mouse yang mid-ham ya Cuma ini gak sampe nyusahin sama sekali Dipake fingertip juga kerasa enak Karena itu tadi mouse-nya gak terlalu panjang ya Jadi buntutnya tuh kerasa gak bikin ada beban Ataupun gak kerasa terlalu panjang di belakang Terus ini mouse termasuk ringan juga Tapi gak ringan-ringan amat sih ya Beratnya ada di sekitar 65 gram Kalau pake case yang solidnya Dan 63 gram kalau pake case yang bolong-bolongnya Gue bilang gak ringan-ringan amat Soalnya kayaknya sekarang udah mulai bermunculan ya Mouse wireless di G395 yang bobotnya di kepala 5 Sebenernya buat gue pribadi Untuk ukuran segini ya Bobot kepala 6 itu masih acceptable ya Soalnya gue begitu pindah kesini Juga dari mouse yang kepala 5 beratnya Itu gak ngerasa butuh adaptasi yang gimana-gimana sih Kecuali maybe ukuran segini Tapi bobotnya di atas 70 atau di atas 80 Bahkan itu pasti bakalan berasa banget bedanya Nah terus buat hardware lainnya juga sih Keras V2 ini udah termasuk oke lah Dia switchnya udah pake Huano Blue Shell Pink Dot Yang lifetime-nya itu di 80 juta kali klik Encounter-nya juga dia udah pake TTC Gold Feel-nya enak semua sih Ini gak ada masalah sama sekali Kurang lebih suaranya kayak gini Oke terus yang lainnya buat fit Dia udah pake PTFE juga Ini kerasa smooth Bagus Sama palingan itu tadi ya soal koneksi Kalo Icarus V2 ini gak bisa pake Bluetooth Jadi simpelnya Icarus V2 tuh cuman 2 mode koneksi Donggel dan juga wired Sedangkan Sinova V4 ini 3 mode koneksi Bisa Bluetooth ya ada tambahannya Tapi buat gue pribadi sebenernya gak gitu masalah Sisi soalnya ya gue jarang banget pake Konektivitas Bluetooth Ya jadi bisa dibilang faktor hand size Grip style dan preferensi ya Gue emang lebih cocoknya ke Icarus V2 sih Ini gak ngomongin tentang sensor, charging dock 3 mode koneksi dan lain-lainnya ya Pure soal dimensi dan shape-nya doang Tapi kalo ngomongin tentang value produknya Dua-duanya menurut gue oke sih Udah proper lah Kelengkapannya gak pelit Dua-duanya sama-sama dapet aksesoris yang lengkap Software-nya juga udah ada semua Yang kepake banget nih buat setting macem-macem Palingan ya gitu ya Kayak yang gue bilang di awal Nova V4 nih asik buat dijadiin mouse daily Buat yang tangannya agak gede Terutama palm user Gak selalu dipake main kompe Butuh konektivitas Bluetooth Dan suka juga sama adanya charging dock Tapi kalo tangannya lebih kecil Atau spesifik suka sama claw fingertip ya Menurut gue lebih masuk ke Icarus V2 sih Harganya emang lebih mahal ya Tapi worth it lah Dapet sensor yang emang lebih kencang juga Jadi kalo misalkan mau kalian pake buat kompe pun Ya sensornya gak akan ngos-ngosan Dengan catatan ya Icarus V2 ini Fiturnya gak sebanyak Nova V4 Karena dia gak ada Bluetooth Sama gak ada charging dock Ya jadi segitu aja videonya Seputar mouse-nya press play Akhirnya gue nyobain juga ya Udah cukup lama banget Sebenernya press play punya mouse Tapi baru kali ini gue pertama kalinya Cobain mouse-nya press play Dan langsung dua sekaligus cuy Ya jadi segitu aja videonya Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye